Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama kami di channel Indonesia Merdeka Belajar Jadi pada video kali ini kami akan menjelaskan Cara membuat tulisan mengetik Menggunakan aplikasi KineMaster Jadi seperti biasa kita membuat dulu proyek baru dan memilih ukuran Kemudian kita langsung saja kita akan memilih background Background yang dijadikan sebagai papan untuk tulisan mengetik Misalkan saya cari background papan tulis Seperti ini Kemudian saya pilih Kemudian Kita klik saja Ya oke Kemudian kita tarik Untuk beberapa Waktu Kemudian kita pilih Oke selanjutnya Selanjutnya kita akan membuat text Di bawah backgroundnya Jadi caranya Karena dia di bawah background maka kita pilih lapisan Kemudian kita pilih text Oke kita tulis misalkan Selamat Selamat Datang Selamat menikmati Selamat menikmati Ya oke setelah itu Kita pilih Ya kenapa tidak kelihatan karena warna merah ya Eh warna putih Jadi kita ganti dulu warnanya Misalkan saya pilih warna ini Setelah itu kita oke Ya Sekarang selanjutnya kita Atur Sesuai ukurannya Oke kemudian untuk text Itu Jika kita ingin mengganti fontnya Kita klik Ini Kemudian kita bisa mencari font yang lain Coba kita pilih ini Wah tidak kentara ya Kita cari yang lain saja Ya ini saja Ya oke Kemudian kita Tarik Ya oke Setelah itu Kita akan Menjadikan dia tulisan mengetik Caranya adalah kita klik Layarnya Kemudian kita pilih animasi masuk ya Animasi masuk Kemudian kita pilih Huruf demi huruf ya Kita pilih ini Ya oke Kemudian setelah itu Kita bisa mengatur Kecepatannya dengan Seperti ini Misalkan Oke Kemudian kita pilih Setelah itu kita coba dulu ya Ya Oke Kemudian ini juga bisa kita tarik Oke Selanjutnya Misalkan kita lihat Ternyata terlalu cepat Maka Kita bisa perlambat Kita masuk kembali Kemudian ini ya Kita tarik Agak tidak terlalu cepat Misalnya 4 ya Kita pilih 4 saja Kemudian Kita pilih ini Kita coba kembali Ya oke Kemudian selanjutnya Jika kita ingin Memberikan efek Suara Mengetik Maka Caranya kita pilih ke musik Bagi Yang belum download Silahkan download dulu Efek audio ya Efek audionya Bisa di klik di google Kemudian dicari saja Download audio Efek Type Ya Atau Typewriter Disini saya sudah download Kemudian saya pilih Ini Ya Setelah itu Saya Klik Tanda tambah ini Ya oke Jadi ya Coba kita lihat Sudah jadi Kena ini ke interloop Sekarang kita coba Oke Sekarang kita coba Oke Kemudian Ini juga kita bisa memberikan Efek keluar Cara efek keluarnya itu adalah Kita klik Textnya Kemudian kita pilih Animasi keluar ya Nah disini juga Banyak-banyak Banyak macam Bagaimana efek keluarnya Silahkan dicoba sendiri Misalkan saya pilih saja Efek memudar ya Kemudian Saya tarik Juga seperti biasa Agak lambat Setelah itu Saya klik Sekarang kita coba Untuk Menjalankan Ini adalah efeknya Kemudian Efek memudarnya Oke Demikian Semoga bermanfaat Untuk kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati